Sudah saya bantu share screen-nya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunardi, Bapak Ibu Urini, Ibu Dr. Nini, Pak Prawoto, dan Bapak Ibu Pengawas yang hebat seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Minta izin saya nyampaikan materi saya. Saya judulnya adalah Bersama Jun Kepala Sekolah Integritas dan Danda Bursa Amanah. Itu judul saya. Saya pengawas SMKan Lombok Barat dan Mataram, Pak. Next, Pak. Saya tidak bisa sekret. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat berdampak. Semua lini kehidupan. Nah, kita lebih, saya lebih fokus lagi di lingkungan pendidikan. Bahwa yang terkena dampak di lingkungan pendidikan adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Nah, sekarang kita mulai dari dampak yang dirasakan oleh siswa seperti apa. Saya masih ingat tanggal 23 Maret kemarin saya baru memantau anak-anak lagi ujian sekolah. Begitu, selesai hari nyepi, langsung ditutup, tidak boleh ada kegiatan. Sehingga kegiatan ujian sekolah itu separuh. Bagaimana perasaan anak-anak itu yang saya rasakan. Kemudian ONBK juga ada sebagian yang sudah dilaksanakan. Untuk SMK sudah, yang SMA belum. Anak-anak SMK itu tidak ada uji kompetensi kalian. Tidak ada praktek kerja lapangan. Artinya kompetensi kalian dan anak-anak di SMK ini tahun ini sangat-sangat meragukan. Oleh karena itu, ada pengalian kegiatan ONBK dan PKL pada bulan Agustus sampai bulan November yang akan datang. Sehingga anak-anak yang harusnya sudah selesai menerima ijazah itu pasti memikirkan lagi pelaksanaan uji kompetensi kalian dan PKL. Ini khusus untuk SMK, Pak. Nah, kemudian setelah itu, minggu kemudian, Pak Menteri mengeluarkan Permendibut nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Bahwa di situ membutuhkan kota internet, kemudian ada pulsa, WP harus dibayar untuk guru dan siswa. Juga untuk pencegahan penularan dan pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus menyiapkan bahan-bahan kesehatan dan alat-alat kesehatan. Seperti desibiktan, kemudian sanitizer, kemudian ada tisu, ada apa itu, dan segala macam kegiatan-kegiatan itu. Sementara sekolah itu belum menyiapkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini. Sehingga pada bulan Maret itu keplas sekolah yang dari bidang saya dan lingkungan Lombok Barat itu kalah ngakut. Sementara Danobos belum keluar, kemudian harus segera melakukan kegiatan ini. Ini yang jadi latar belakang permasalahan. Kemudian sekarang BPDB yang sedang berjalan hari ini, teman-teman sangat tertekan sekali, Bapak. Sekolah saya, guru mau masuk, 100 meter dari sekolah itu ada orang yang terpapar COVID. Kemudian ada yang terjangkit COVID. Sehingga guru-guru di lingkungan yang saya bina ini sangat menderita sekali. Akhirnya kegiatan online juga tidak jalan, offline juga tidak jalan. Akhirnya kemarin malam saya, Bapak itu, Fikom dengan teman-teman guru di situ, harus berilya. Berilya datang ke sekolah, ke rumah masing-masing calon peserta siswa. Akhirnya hari ini, Alhamdulillah teman-teman sekolah saya sudah banyak yang mendapatkan siswanya. Itu efek COVID-19 di lingkungan pendidikan. Kemudian bagaimana orang tua, efek daripada COVID-19 bagi orang tua sewa adalah menjadi guru di rumah. Kemudian rumahnya dijadikan kelas. Ini juga merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Sekarang saatnya kalau kita bercara tertik ini adalah pemerintah mengambil tiga opsi. Apakah kesehatan yang diutamakan, apakah perekonomian Indonesia dibuka seluas-luasnya. Tetapi masalah sosial tidak bisa terlepas, Pak. Orang tidak boleh saling jabat tangan, kemudian kita harus saling menjauh dengan teman-teman yang lain karena harus jaga jarak. Terima kasih. Masalah utama adalah bahwa pelayanan perkantoran dan pendidikan harus tetap berjalan meskipun COVID-19 itu sedang mewabah. Itu yang menjadikan masalahan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Jigut Provinsi NTP mengeluarkan sitim penyelesaian ASN ke ASN. Itu bagi karyawan, guru, TU, yang usianya lebih dari 50 tahun itu mungkin diberikan prioritas lah. Kemudian yang punya penyakit-penyakit yang berat, tidak boleh masuk sekolah. Itu kemudian tidak boleh rapat piece to piece, sehingga rapatnya harus lewat piklam semuanya. Itu semua diatur di dalam sitim penyelesaian. Kemudian Bapak-Ibu semuanya, revisi dana bus untuk pembelajaran daring dan pembelian banan ajar itu rata-rata belum, Kepala Sekolah belum melakukan itu. Sehingga perlu saya masuk membimbing Bapak-Bapak, teman-teman kepala sekolah untuk segera melakukan revisi itu. Kemudian pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran dari rumah dan bekerja dari rumah, ini juga menimbulkan permasalahan bagi orang tua siswa, bagi guru sendiri, bagi siswa, bagi orang tua. Metode yang akan saya pakai, yaitu pendekatan daring melalui forum grup diskusi, kemudian sarananya, sasaran adalah kelas sekolah bersama tim bos, kemudian alatnya menggunakan Zoom. Sebenarnya apa sih yang dirivisi dan RKS bus itu, Pak? Sebenarnya dengan adanya Permendudut nomor 19 tahun 2020 itu, ada pengadaan anggaran. Pengadaan anggaran dari mana? Anggaran jasa dan daya itu bisa dipergunakan untuk pengadaan pembelajaran daring. Misalkan pembelian perusahaan, kota, membayar WP, guru, dan siswa. Kemudian pembelian administrasi dan kegiatan sekolah, kan memang ini sedikit dibutuhkan, itu bisa dipakai untuk pembelian bahan dan alat kesehatan. Seperti cairan sabun, cuci tangan, dispektan, kemudian gedent tester, mungkin tisu, atau tempat cuci tangan, dan cuci apa itu, membersihkan lantai, segala macam. Semua harus dianggarkan. Sementara kepala sekolah banyak yang belum melakukan itu. Nah ini contoh daripada Repesi RKS, BOS, jadi boleh digunakan kegiatannya untuk pembelian usaha guru, siswa, untuk kota WP, sabun cuci, jaharan despektan, pembelian masker, botol jaharan sanitizer, handspayer, jadi ini berlomba-lomba Bapak-Bapak untuk yang handspayer ini, sekolah itu yang karena ini SMK, menciptakan handspayer yang otomatis juga ada, apakah yang manual juga ada. Jadi kalau handspayer yang manual seperti orang petani dulu begini itu, harganya Rp350 di Lombok Pak. Tapi kalau yang pakai di atas itu, kemudian kita lewat, kemudian nyemprot sendiri, itu harganya sampai Rp2 juta lebih itu. Jadi setiap sekolah rata-rata yang handspayer yang manual itu punya, untuk yang otomatis yang semprot di atas itu hanya Rp1, Rp2 yang sudah. Kemudian termogan. Jadi termogan untuk mendeteksi susu badan itu boleh dibelikan. Tetapi Bapak-Ibu semuanya, setelah saya nanti bisa dilihat selanjutnya, termogan jarang sekolah yang membeli. Jadi belum ada satu sekolah pun satu pun yang membeli termogan itu, untuk mendeteksi susu badan itu. Nanti, next lagi Pak. Bapak-Ibu semuanya, ini adalah rencana kegiatan saya untuk kegiatan pembinaan kepala sekolah dan merevisi dana bos itu. Saya menggunakan Zoom. Ini Zoom meeting saya. Kemudian passwordnya saya kasih nama revisi bos. Kemudian saya menggunakan untuk absensi kehadiran Bapak-Bapak itu menggunakan suhu HOM yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 27 Mei 2020 kemarin. Barusan kemarin. Naik Pak. Nah inilah Bapak-Ibu semuanya, ini Kepala-Kepala Sekolah SMK Lombok Barat dan Mataram. Saya sampaikan bahwa jumlah sekolah di Mataram dan Lombok Barat, khususnya Lombok Barat ini ada sekitar 60 sekolah. Tetapi yang saya tekankan di sini Lombok Barat itu 40 SMK swasta dan negeri yang menghadiri 22 Kepala Sekolah. Dan ditambah dengan tim bos itu ada 34 orang. Ini banyak kendala juga waktu pelaksanaan Zoom ini juga banyak kendala untuk Kepala Sekolah yang sekolahnya sudah WP-nya, ya bisa langsung join sama saya. Tetapi tim bos seperti guru, TU, Tano Bendara Bos itu, ada yang calling join kita di sebelah supermarket, sebelah rumahnya. Ada yang ke masjid, masjid punya WP, dia ke masjid untuk ikutan jaring ini. Jadi kendalanya masih baik. Pak Ngaturi, ingatkan waktu Pak. Jangan sel menit malah, Pak. Lima menit lagi, Pak. Lanjut, Pak. Ini ambil selesai juga. Lanjut, Pak. Next. Jadi ini daftar kehadiran, saya pakai Zoom kemarin. Ini Pak ada Pak SMK Ndri Begerung, SMK swasta, NW Gerung. Ini binaan saya, Pak. Lanjut, Pak. Ini daftar kehadiran yang saya ambil dari Zoom. Ini ada SMK Nurulakim, Islautin. Ini sekolah swasta binaan saya juga. Next, Pak. Dalam pertemuan, juga ada banyak pertanyaan dari Bapak-Bapak kepelah sekolah. Ini ada pertanyaan dari Pak Yaddy. Apa boleh dana pos untuk pembelian pulsa kepelah sekolah? Dan tim bos, sebagainya. Saya jawab, selama penggunaan untuk kepentingan pembelajaran dan COVID-19 diperbolehkan. Termasuk kemarin, Pak, beli pulsa untuk daring itu kemarin juga ditanyakan. Nah, ini kita pakai, anak-anak pakai pulsa. Ya, saya suruh genti wang pulsa-nya. Yang tiba-tiba. Kemudian ada Pak Taukit, Kepala SMK Negeri Dua Kuripan. Itu juga menanyakan juga. Kemudian ini Pak Winardi, Kepala SMK Nurulakim, SMK swasta. Ada nggak batasan kota pulsa untuk guru dan siswa? Permen di-19 tidak mengatur sampai segitu. Jadi, ya dikondisikan ajalah. Kemudian, ada Pak Hirul Adhan, pada Pak Ruslan. Jadi ini, sebenarnya banyak yang saya tulis hanya enam orang aja. Ini contoh yang sudah dikumpulkan sejak hari Senin kemarin, sampai sebenarnya besok hari Sabtu, itu terakhir pengumpulan RKS revisi ini. Ini dari SMK Negeri Dua Kuripan ini, Pak. Jadi, pulsa untuk gurunya 116 orang. Siswanya 879 orang. Padahal siswanya itu lebih, 1.100 lebih, Pak. Kok kurang, Pak? Kenapa? Ya, karena yang lain tidak punya HP atau HP-nya bapaknya. Nah, itu ditanyakan. Apakah boleh pulsa-nya itu dikirim ke nomor HP-nya bapaknya, sementara yang menggunakan anaknya? Ternyata, yang terkirim 879 anak. Untuk orang tuanya, paketnya 59.000, Pak, rata-rata. Kemudian, untuk siswanya 25.000. Kemudian, untuk belian sabun, tangan, cara cipetan, termogan, tisu, dan segala-galanya. Lanjut, Pak. Ini contoh-contoh RKS yang sudah dikirim sejak kemarin, sampai besok hari Sabtu. Lanjut, Pak. Ini ada SMK Negeri. Nah, sekarang Bapak-Ibu semuanya, bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan revisi dana BOS itu dilaksanakan kemarin tanggal 27. Mei, kemudian pengumpulan RKS itu kemarin dari Senin sampai besok hari 1, sampai hari ini juga masih ada yang ngirim tadi, tapi belum sempat saya masukkan di sini. Kemudian, Monep dan penyelolaan dana BOS, rencana kita letakkan pada minggu keempat, bulan Juni besok, sekaligus untuk mengetahui realisasi penggunaan dana BOS. Nah, ini rencana akan saya gunakan nanti Google POM, Pak. Jadi, untuk Monep-nya. Sasarannya, orang tua siswa, guru, keputusan sekolah, kemudian siswa. Satu menit lagi, Pak. Langsung ke kesimpulan. Kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya, bahwa kegiatan PPDP, pembelajaran dari rumah, tetap harus berjalan, meskipun dalam kondisi COVID-19 ini. Kemudian, pelaksanaan pelaksanaan PPDP, pemuda pelaksanaan PPL, PKL, dan segala macam harus tetap terlaksana, karena memang harus segera dilaksanakan, tetapi itu tidak terlaksana. Sehingga segera melakukan revisi dana BOS, dan langsung dibelanjakan. Kemudian, besok bulan Juni ini, akhir bulan Juni ini, harus membuat SPG pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Begitu, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih waktu didikan pada saya. Ini sekedar berdota yang bisa saya berikan. Terima kasih, Bapak-Ibu Topik Wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bapak-Ibu Singaturi, yang telah memberikan presentasinya terkait dengan paparan Bapak tentang makalah Bapak, tentang optimalisasi integritas kepala sekolah, akutabilitas terantaran, dan tercukupi jujur melalui Google Form. Sangat menarik dari apa yang disampaikan Bapak. Tentunya sesuai dengan aturan kita, kita berikan waktu penanya kepada teman-teman, itu ada 30 menit ke depan. Mungkin ada yang mau bertanya dari Resken? Kayaknya belum ada. Ada yang nanya? Ada yang bertanya, teman-teman? Bapak-Ibu? Pak Muhammad Isa sudah Resken itu, Pak. Pak Sudirban. Pak Sudirban ini. Pak Dirban. Kita mulai dari cat dulu ya, Pak. Pak Maggi Prantama, Pak. Ya, Pak. Dari cat ini kebetulan Pak Maggi. Mak Maggi Prantama. Ini dari Baikanan, Pak. Pak Pak Giti Lombok juga ini, Pak. Bertanya. Pak Pak Giti Lombok. Kita mulai dari Pak Maggi, Pak. Dari Pak Maggi dulu, Pak. Ya, Pak Maggi Prantama. Dari Baikanan. Lampung. Dari Baikanan, Lampung. Terima kasih, Pak Sunardi, Pak Ngakan, atas kesempatannya yang kepada saya. Terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Nuri tadi, bahwasannya untuk penyelenggaraan akuntabilitas transparansi untuk dana BOS mengalami perubahan. Cuma yang ingin saya bertanya terkait dengan mata urain kegiatan itu tentang peningkatan mutu, Pak. Peningkatan mutunya itu tadi hanya sebatas kuota guru dan kuota siswa. Nah, sedangkan di situ tidak dibicarakan apa ininya, uraian-uraiannya seperti apa mengenai peningkatan mutu itu sendiri. Kalau hanya sekedar untuk instrumen untuk perubahan dari dana BOS itu sendiri memang jelas seperti itu. Cuma, Bapak belum menjelaskan terkait dengan uraian-uraian dari kelanjutan dari perubahan itu, Pak. Terutama pada peningkatan mutu dari dana BOS tentang kuota guru dan kuota siswa tadi. Itu yang pertama ya, Pak Nuri. Itu yang kedua. tentang kegiatan perubahan pada saat COVID-19 ini, terutama pada SMK. Tadi Bapak mengatakan bahwa terkait dengan PKL, prekrin, itu diindikan, digeser ke bulan Agustus. Agustus, kita tadi saya dengar seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak mengantisipasi atau menyiasati tentang jadwal blok atau job sheet pada SMK itu sendiri, Pak? Bagaimana seperti itu, Pak? Karena tadi Bapak mengalami pergeseran dari misalnya UKK dan PKL atau prekrin itu sendiri, Pak. Terima kasih. Mungkin itu, Pak Nuri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Megi, yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya ada dua, Pak Ngaturi. Yang pertama, terkait dengan dana bos, revisi dana bos, menjelaskan kelanjutan hubungannya dengan peningkatan mutu. Itu yang pertama, Pak Ngaturi. Pertanyaan yang kedua, yaitu tentang jadwal prakerin yang diundur sampai bulan Agustus, bagaimana menyikapinya. Mohon diberikan penjelasan. Kami persilahkan kepada Pak Ngaturi. Terima kasih, Pak Sunati, Pak Megi, perantama yang saya berhenti. Mungkin saya mulai yang pertanyaan nomor dua, Pak Megi. Jadi, ada surat edaran dari Pak Dirjen bahwa kegiatan uji kompetensi kaklian, kemudian praktek kerja lapangan, kemudian pembelajaran praktek itu diundur menjadi bulan Agustus sampai bulan November, Pak. Itu sudah ada aturannya seperti itu, sehingga kepelah sekolah tinggal melaksanakan saja. Permasalahannya kan pengalian tadi, Pak Megi. Pengalian dana BOS yang harusnya digunakan pada TW1 ini untuk kegiatan-kegiatan ini harus dialihkan untuk kegiatan itu. Sementara dana BOS TW1 harus dipertanggungjawabkan pada TW1. Nah, inilah. Jadi, kepelah sekolah, sehingga nanti dalam TW SPJ TW1 ini tidak ada namanya laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana BOS untuk kegiatan uji kompetensi kaklian, kemudian untuk praktek, pembelajaran praktek anak. Itu dialihkan semua. Nah, itu juga berpengaruh kepada jadwal blok yang dilaksanakan di sekolah. Apalagi yang sekolah melaksanakan design factory. Di sini juga bloknya juga mundur semua, Pak, otomatis. Sehingga terjadi sangat-sangat betul anak-anak SMK ini betul-betul terguncang termasuk kepelah sekolah dan kita wakil kurikulum itu mengatur jadwal sekarang saja pas pelaksanaan daring ini saja, Pak. Kalah kagut, Pak. Sudah ada jadwalnya mingguan dipantul lewat buku kompon setiap hari Sabtu harus melaburkan kepada kepelah sekolah, kepada dinas, kepada pengawas. Tapi juga masih kendalinya luar biasa, Pak Megi. Jadi, apalagi nanti dialihkan untuk bulan Agustus nanti itu betul-betul anak-anak kecewa sekali. Rata-rata yang anak-anak yang saya tanya, bagaimana, Pak, sekitar sudah lulus, sudah punya ijazah, masak PKL belum dilaksanakan, uji kompetensi keahlian belum dilanakan, kemudian anak-anak yang kelas 10 dan kelas 11 tidak pernah pembelajaran praktek. Ya, prakteknya katanya kemarin bikin tisu, bikin masker. Yaitu kalau tata buku sana pakai gitu enak bisa masker, tapi untuk kalau yang tata TBSM, yang pariwisata, itu pengalihannya seperti apa? Nah, disinilah. Setiap kompetensi kalian, program kalian itu pasti menghadapi hal yang dan pertama kali sekarang ini, Pak, masalahnya. Sehingga tidak ada pengalaman yang pernah-pernah dilaksanakan dulu, pengalaman seperti apa. Sekarang idenya masing-masing, ngomong dengan kepala sekolah, dengan pengawasnya, Pak, bagaimana baiknya ini blok ini harus digeser ke sana. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk peningkatan peningkatan mutu pembelajaran, Pak. Untuk belajar dari rumah, ini sudah dilaksanakan di sekolah kami, Pak. Kebetulan lingkungan kami itu di kota, jadi agak tidak banyak kendala pas laksanaan, apa itu, sum untuk WA group, classroom segala macam. Ya, tidak artinya bahwa semua siswa itu mengerjakan semua, tidak, Pak. Saya jujur saja. Saya kemarin membaca laporan dari guru-guru, pas dari satu, saya bilang bohong, Pak. Kenapa, Pak, pengawas bohong? Tidak mungkinlah merupakan bapak-bapak itu bisa mengerjakan ini semuanya. Saya bukan tidak percaya. Ya, bikinlah laporan itu yang realistis, Pak. Janganlah 100 persen. Ya, 92 persen, 95 persen anak mengumpulkan tugas itu yang logis dan realistis. Bukan saya tidak percaya dengan laporan Bapak. Saya bilang begitu, Pak. Itu tentang kualitas yang diminta Pak Meggi tadi. Jadi artinya bahwa anak di kota itu bisa mengerjakan tugas 95 persen saja sudah luar biasa. Apalagi anak-anak yang di balik gunung, Pak Meggi. Pak Nardi, kemungkinan besar kurang dari 50 persen, Pak. Seperti itu. Jadi kualitas pembelajaran di rumah itu ya relatif antara di kota, di pinggiran pantai, di balik gunung, itu sangat-sangat relatif, Pak. Jadi kualitas tidak bisa jadi tulang ukur, Pak Meggi. Kemungkinan jawaban saya seperti itu, Pak Meggi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Meggi, bagaimana dengan jawaban beliau, Pak? Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Saya nambahkan sedikit, mungkin, Pak. Minta dari Direkturat, Pak. Mungkin ditambahkan itu juga sebagai yang harus kita isi persiapan dalam kondisi COVID ini juga persiapan untuk pembelajaran apakah 200 meter ini akan bisa dilaksanakan atau tidak. Saya termasuk isi, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kirim. Terima kasih, Pak Ngaturi. Masih ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan, Pak. Pak Ngaturi, sudah siap. Betul ya, Pak? Sudah lancar jawabannya ini. Oh, sudah dilakukan. Ya, sedapatnya sebeginilah sudah dilakukan. Ini kan bukan gagasan lagi, Pak. Jadi, best practice yang sudah dilaksanakan. Ada Bu Suharta, Suhartina. Silakan, Bu Suhartina, untuk memberikan pertanyaan. Bu Suhartina. Itu ada Bu Titi, Pak Sunardi. Rice Hand itu. Bu Titi. Rice Hand, Bu Titi. Ya, Bu Titi. Oh, iya. Bu Titi, Bu Titi. Monggo, silakan, Bu Titi. Bu Trini, Winanti. Tapi, mute-nya belum itu. Ya, tolong. Mute-nya. Pak Perawatan. Bu Titi bisa sendiri unmute. Silakan, Bu Titi. Halo, Bu Titi. Silakan, Bu Titi. Mana tadi sudah ngomong. Sudah. Atau Pak Eko dulu. Pak Muhammad Bisa, Pak Nardi. Iya. Bu Asli Yanti. Bu Asli Yanti ada juga tuh. di chat Bu Asli Yanti. Bu Asli Yanti. Pak Muhammad Isha, Pak. Muhammad Isha sudah saya hanyut. Oke. Assalamualaikum. Pak Muhammad Isha, mohon ke, Pak. Silakan. Pak Muhammad Isha. Assalamualaikum. Baru-Beru. Dari pengawas SMP Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, Pak. Assalamualaikum. Baru-Beru. Baru-Beru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daerah kami, itu untuk perubahan RKS-nya itu belum diadakan. Jadi, mohon penjelasan Pak Nardi, karena saya sebagai pengawas yang mungkin agak baru, mohon penjelasannya untuk revisi RKS itu bagaimana prosesnya. Apakah dibongkar semua atau hanya sebagian saja? Sebagian, ya. Terus yang kedua, apakah pada revisi itu sudah dilaksanakan karena kemarin kan Bapak Menteri, Bapak Presiden, sampai akhir tahun. Apakah sudah dilaksanakan sampai Desember revisinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muhammad Isha. Ada dua pertanyaan ini, Pak Ngaturi. Yang pertama, hubungan dengan RKS, apakah sudah dilaksanakan? Sudah direvisi atau belum? Bagaimana caranya? Terus yang kedua, revisi sampai bulan Desember, apakah itu perlu perbaikan dari revisi RKS-nya, Pak? Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Muhammad Isha. Ini temannya Bu Lisa, ini kelihatan ini. Sampai situ aja, Pak ya. Jadi, Pak Isha, kemarin bulan Maret itu kan saya atas sekolah pembinaan itu banyak yang belum merevisi RKS. RKS masih menggunakan yang belum sesuai dengan Permendibut nomor 19 tahun 2020. Masih menggunakan Permendibut nomor 8 tahun 2020. Jadi, artinya kegiatan-kegiatan yang boleh dibayai dana BOS itu masih belum mengenak, misalkan untuk kegiatan daring itu apa saja yang harus dibeli, kemudian untuk kegiatan pencegahan COVID-19 itu apa saja yang boleh. Itu belum direvisi oleh Kepala Sekolah rata-rata kemarin. Karena saya juga baru bulan Januari kemarin keluar dari Kepala Sekolah ke pengawas ini, Pak. Jadi, saya juga merasakan RKS saya yang saya bikin bulan Desember dan Januari itu belum dirubah oleh Kepala Sekolah yang menggantikan saya. Nah, begitu saya sudah jadi pengawas, ada perubahan ini, saya juga balik lagi ke sekolah. Pak, RKS-nya dirubah. Loh, dirubah apa, Pak? Ya, dirubah. Oh, ada aturan yang baru. Bapak nggak boleh pakai RKS saya. Saya bilang begitu, kan? Harus dirubah. Apa, Pak, aturannya? Permendibut 19 ini, Pak. Yaudah, Pak, kalau gitu, kita revisi. Satu, untuk yang jasa, Pak, misalnya pembayaran listrik, pembayaran koran, air, itu kalau ada dana-dana yang sisa, itu dipakai untuk kegiatan daring. Kedua, dana-dana yang digunakan untuk administrasi perkantoran, kan tidak ada kegiatan administrasi, Pak, kemarin. Ujian sekolah tidak ada, kegiatan administrasi sekolah juga tidak ada. Artinya, ya sedikit dipakai oleh sekolah, itu digunakan untuk pembelian alat-alat dan bahan-bahan untuk kesehatan, pencegahan COVID-19. Itu di lingkungan sekolah. Itu dulu, Pak. Menset kepala sekolah harus diajak seperti itu dulu. Ditunjukkan dulu aturannya, regulasinya apa. Ini lho, Pak, yang harus dirubah. Bapak, nanti, Pak, bisa, teman-teman yang lain juga lihat, RAKS-nya kepala sekolah yang bulan Desember, Januari itu sudah dilihat atau belum. Artinya sudah direpsi atau belum. Artinya begitu, Pak. Di situ kan banyak poin, Pak. 12 poin, dana bos itu kan ada 12, Pak. Nah, di situ Bapak bisa lihat dulu. Oh, ternyata ini masih, Pak. Nah, Bapak kan nanya nanti, Pak. Sampai pakai apa administrasi ini, Pak, bayar banyak-banyak. Oh, nggak ada kegiatan administrasi, Pak, menggunakan dana bos untuk kegiatan administrasi. Itu bohong kepelah sekolah itu, Pak, seperti itu. Satu, berarti tidak integritas, Pak, itu kalau ada kepelah sekolah seperti itu. Ada lagi, jasa. Jasa listrik kan tidak menggunakan banyak, Pak. Uji kompetensi juga tidak melaksanakan. Kalau di SMK itu, Pak, kalau sekolah tidak melaksanakan uji kompetensi kalian, listrik paling murah, Pak. Itu kuncinya SMK, Pak. Betul, kalau SMK, bapak-bapak yang penguas atau gelas dari SMK, paham sekali. Setelah uji kompetensi kalian, itu bayar listrik bisa 3 juta, 4 juta, Pak. Nah, ini kan tidak ada pelaksanaan uji kompetensi. Artinya, uang itu minimal paling-paling sekitar 1 juta kurang, Pak. Dananya itu dipakai untuk kegiatan beli hand sanitizer, tisu, ember, tisu. Nah, pokoknya untuk kegiatan itu lupa. Oke, Pak. Kemudian, untuk melaksanaan RKS sampai bulan Desember, iyalah, Pak. Karena kita tidak tahu COVID ini sampai selesai kapan, kan? Kita tidak tahu, Pak. Artinya tetap harus TW2 harus juga dianggarkan kegiatan-kegiatan ini, Pak. Begitu, Pak. Pak Mamatisah, mohon maaf kalau ada kurangannya, Pak. Terima kasih, Pak Ngak Nuri. Pak Mautisah, gimana? Kira-kira Pak Mamatisah? Puas, Pak Mamatisah? Dengan jawaban, Pak Ngak Nuri? Ya, terima kasih. Oh, itu lagi di-unmud, kebetulan. Ya, terima kasih, Pak. Kebetulan ini waktunya sudah mepet, Pak. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Saya mengambil satu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ngak Nuri. Yang pertama, dengan kondisi COVID-19, ada yang kalangkabut, Pak. Ya, seperti itu. Ada yang kalangkabut, Ndi. Tapi, Alhamdulillah, dengan strategi pengawas yang baik, strategi pengawas yang situ, kekalangkabutan tadi dapat diantisipasi bersama Pak Ngak Nuri dan kawan-kawan. Ternyata beliau ini belum lama jadi kepala sekolah ini kayaknya. Baru jadi pengawas ini. Jadi apal benar dengan RKS-nya ini. Jadi, terima kasih, Pak. Terus, yang kedua, saya ambil juga guru orang tua sebagai guru. Walaupun dengan guru dadakan, Alhamdulillah berhasil dengan COVID-19 ini. Dan yang kedua, yang kami tangkap juga, Bapak, yaitu adalah rumah sebagai kelas. Wah, sesuatu yang menarik, Pak. Mungkin bisa dibuat dalam bentuk artikel itu, Pak. Terima kasih kepada Pak Ngak Nuri yang telah memberikan presentasi dari matalanya. Semoga matalanya bermanfaat dari teman-teman. Dan karena waktunya sudah cukup untuk Pak Ngak Nuri, kami lanjutkan kepada... ... ...